Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada orderan di Tokopedia ini adalah scanner produknya dari Canon serinya Lite 120 buat Yesiduka ya di Tokopedia saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal ya oke, saya akan siapkan dulu untuk dokumennya untuk dokumen disini maksimum size-nya dia di letter lebih tepatnya sering digunakan size-nya itu A4 ya A4 jadi saya akan tes aja untuk dokumennya size-nya A4 ya oke, disini ada saya punya dokumen ya walaupun jelek tapi ada warnanya disini ada warna dan tulisannya juga disini saya akan tes jadi saya taruh disini untuk penempatannya di sudut kiri di bagian bawah disini ada tanda panah kita tutup kalau sudah diposisikan disini ya di sudut kiri bagian bawah kita tutup kita akan masuk di aplikasinya aplikasinya ini Canon quick menu kalau misalkan saya close nanti tampilannya seperti ini dia kita klik kiri kanannya seperti ini kita klik bagian sudut sini yang kayak kalender ya saya klik disini ada scan setting pastikan anda sudah menginstallnya terlebih dahulu jadi pada saat kita install itu unitnya sudah terbaca di aplikasinya ya seperti itu kita klik di scan setting klik disini nah disini disini juga tercantum Canon light 120 kita akan bergeser di sebelah sini ini gambar kayak pc gitu ya saya klik disitu paling bawah kita ambil scan scan gear ya scan gear disini ada beberapa ya foto scan ini sesuai fitur kalau misalkan disini ini sesuai dengan shortcut yang ada di depan sini shortcut yang ada disini ya pdf auto scan copy dan send ini untuk pdf itu dia scan pdf auto scan dia scan secara otomatis untuk copy anda bisa scan langsung print dan ini send sendnya itu bisa langsung via email ya send langsung email gitu ya oke saya lanjutkan disini ini untuk shortcutnya dan kita akan masuk di settingan dari scanner nya ya disini saya masuk di bagian paling bawah scan gear nah disini baru kita ubah untuk namanya namanya kalau misalkan buat anda mungkin nantinya bukan nama ya mungkin kerjaan atau apa gitu ya kerjaan atau file apa gitu ya oke disini saya akan coba kasih nama atas namanya Yosiduka ya Yosiduka nah disini untuk penyimpanan anda bisa taruh di picture atau di dokumen dokumen atau di tempat lain ya saya pilihnya yang di dokumen aja untuk data formatnya anda mau gunakan apa selain daripada jpeg sama pdf disini juga ada png tiff ya saya pakai pdf aja yang sering digunakan kan dua ini ya kalau sudah saya klik ok nah disini ada tanda panah nih yang ngadep ke kanan kita klik ada start scan gear kita klik start scan gear nah maka tampilannya seperti ini start scan gear kita ubah dulu disini misalkan kalau pole platen nah kalau pole platen itu satu kaca ya disini pole platen itu satu kaca kalau misalkan disini kita ubah jadi A4 karena yang saya taruh disini kan tadi dokumennya A4 ya yang ada di dalam scanner ini size nya A4 jadi kita akan ubah disini pole platen jadi size nya A4 terus untuk warna disini ada color ada gray dan black and white saya pilih yang color untuk dpi outputnya disini maksimum sampai 1200 anda bisa gunakan dari 75 sampai 1200 saya pakai 300 saja disini ya untuk yang memerlukan data size disini ada 24,88 megabyte untuk dpi atau dot per inch dari 300 ini kalau misalkan kita ubah tentu saja angkanya datanya itu angka datanya akan berubah dia akan lebih kecil karena angkanya di 150 jadi saya misalkan ubah lagi ke 300 jadi 24,88 oke kalau sudah disini kita akan coba coba preview ini ada yang ini kalau digedein ada ini yang ngelangin sebentar saya kecilkan nah seperti ini disini kita akan coba preview preview dulu ya mungkin kalau misalkan buat anda nantinya mengerjakan satu kerjaan itu gak perlu adanya preview ya langsung scan aja soalnya kenapa kalau misalkan kita ada preview itu akan memperlambat nanti kinerja anda ya jadi sebentar preview sebentar preview kayak gitu ya ini saya hanya memperlihatkan saja nanti kalau misalkan proses preview itu nanti bisa buat apa sih nah disini anda bisa gunakan misalkan mau rotate ya mau anda puter kalau misalkan kebalik seperti ini anda bisa rotate kalau misalkan pada saat proses scanningnya ini terbalik anda bisa ubah disini ya di unitnya bisa ubah di unitnya disini nah disini anda tinggal balik aja misalkan saya taruh seperti ini nanti hasilnya akan terbalik tinggal kebiasaan aja nanti anda saat proses scanningnya naruh dokumennya dibalik aja gitu kan nah seperti ini kan terbalik ya seperti ini kan terbalik jadi pada saat proses scanningnya untuk naruh dokumennya jadi kalau misalkan anda sudah terbiasa pasti naruhnya nanti akan terbalik ya jadi kalau misalkan pada saat proses scanning jadi tidak terbalik ini juga kita bisa rotate tapi kan jadi satu kerjaan gitu ya jadi satu kerjaan kalau misalkan ini oh jadi kebalik kalau misalkan anda mau langsung klik scan jadi gak usah preview jadi nanti dokumennya tidak ada yang terbalik begitu ya maksud saya begitu dan ini anda juga bisa cropping bisa apa namanya nah seperti ini ini karena akan ada perbedaan antara cropping dan non cropping ini yang sudah di cropping ini non cropping croppingnya ini bisa dihilangin bisa ya anda tinggal klik aja disini croppingnya menghilang oke kalau sudah saya klik scan kita tunggu saat proses scanningnya selesai jangan dibuka untuk bagian covernya ini ya covernya ini karena disini juga sudah diperhatikan don't open the document cover ya jadi jangan dibuka untuk dokumen covernya kalau ada dialog seperti ini kita klik oke saja dan ini dia hasilnya dia langsung tampil atas nama yosiduka ya disini kita buka dengan formatnya pdf untuk hasil scan ini masih loading oke kita tunggu sebentar ini formatnya pdf nah karena disini saya scan satu dokumen jadi satu off satu gitu ya kita tunggu sebentar masih loading ini tergantung dari pc ya bukan bukan scanernya yang masalah jadi lama ini pc nya gak apa-apa jadi penimpanannya lama ya pc nya nah ini dia untuk hasil scan nya alhamdulillah bagus ya bersih oke itu aja untuk hasil tes nya ini untuk dokumen yang aslinya seperti ini seperti ini ya ini dokumen yang aslinya dan ini hasil scan nya kalau misalkan kita kecilkan sedikit biar kelihatan ya biar sama begitu jadi untuk kelengkapannya nanti saya kasih kabel data terus driver sama software nanti saya kasih itu aja ya karena unit ini tidak perlu pakai adapter jadi simple banget ya sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum